Hai 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 apa kabar semuanya saudara selamat datang dalam youtube channel segmen kerinduanku kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan menegukan bahkan kembali mengingatkan kita akan kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya saya berdoa saudara semangat menjalani hidup ini sama seperti saya semangat untuk terus berusaha di tengah kesibukan kami semua untuk menyediakan renungan bagi saudara kami percaya bahwa kita perlu memulai hari bersama dengan Tuhan dan kiranya Tuhan sendiri yang menuntur hidup saudara dan saya sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan urapi hambamu Tuhan, bidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan siapapun jemaatmu yang menyaksikan mereka menjadi sasaran dari berkati Tuhan mereka menjadi sasaran dari anugerah Tuhan kami siap untuk diberkati Tuhan berbicara lah atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus amin kita akan mempelajari renungan pada hari ini adalah bahaya menoleh kebelakang ini penting diingat untuk saudara yang masih terus memikirkan masa lalu saudara bukan berarti gak boleh menengok kebelakang tetapi ada banyak hal-hal yang kita gak perlu ingat lagi Rasul Paulus mengatakan dalam kitab libi tapi aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku berlari-lari kepada panggilan surgawi beroleh makota kemuliaan that's why dalam sebuah mobil kaca sepion itu kecil tapi kaca depan itu lebih besar that's why mata kita di depan bukan di belakang kenapa? karena Tuhan mau kita melihat ke depan bahaya menoleh ke belakang yang pertama menoleh ke belakang akan mengakibatkan ketidaktaatan kita ingat kisah Isri Lot Isri Lot menoleh ke belakang itu bicara kita katakan menjadi tiang garam menoleh ke belakang Isri Lot bukan karena Isri Lot menoleh ke belakang bukan karena mengikuti keinginannya sebab jika ia mengikuti keinginannya ia mungkin tak akan berlari namun ia menoleh ke belakang disini ia mengingat akan harta milik di belakang negeri yang dihancurkan Tuhan itu menyimpan banyak harta keluarganya yang dapati oleh hasil cerimayan sayangnya harus ditinggal karena Tuhan atau malaikat Allah membawa mereka lari tapi dalam berlarinya ia menoleh ke belakang sehingga ia menjadi tiang garam menjadi peringatan kepada setiap saudara dan saya kejadian 19, 17, 26 tiang garam tersebut membuat kita mengingat bahwa kita tidak perlu lagi menoleh ke belakang mungkin perintah Tuhan ini kelihatannya tidak serius ya gak apa-apa lah sekali-sekali nengokin IG mantan ya gak apa-apa lah sekali-sekali ingetin kejayaan masa lalu ya gak apa-apa lah cuma-cuma sebentar ngingetin hal-hal yang dulu-dulu menengok ke belakang itu bukan berarti kita gak boleh sama sekali untuk mengingat ke belakang mengingat kebaikan Tuhan itu baik tapi menoleh ke belakang untuk mengingat ya dulu saya begini tapi sekarang begini itu hanya akan membuat kita tidak dapat mengucap syukur sehingga kita tidak gampang taat kepada Tuhan sebab Tuhan sudah berfirman untuk kita telah melupakan yang di belakang kita kita boleh memiliki harta yang banyak boleh kaya tetapi jangan biarkan harta duniawi mempesona kita sehingga tanpa kita sadari akhirnya kita menjadi tidak taat itu yang terjadi sama istri Allah dia mau nengok ke belakang dia senang kotanya dia senang dia ingat jeripayanya hartanya yang banyak ketika Tuhan menghendak kita melakukan sesuatu pandangan kita masih di belakang akhirnya mengatakan kita tidak akan menjadi taat ketika kita mau ngampuni orang lain kita ingat perjuatannya di belakang kita gak akan bisa mengampuni ketika kita mau melakukan sesuatu begitu kita ingat sesuatu di belakang kita gak akan bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan sebelum kita terlambat sebelum kita menjadi istri Lord berikutnya mari menengok ke belakang membuat saudara dan saya tidak dapat taat yang kedua bahaya dari menengok ke belakang menoleh ke belakang mengakibatkan kebutaan secara rohani Raja Saul Raja pertama bangsa Israel dia mengalami buta secara rohani dia dibutakan oleh gengsinya dia dibutakan oleh jabatannya bahkan dia dibutakan oleh kekhawatirannya oleh ketakutannya Alkitab katakan bahwa ketika Raja Saul buta secara rohani dia tidak dapat melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin Alkitab mengatakan Raja Saul karena takut kehilangan jabatan karena begitu banyak rakyat yang berserak-serak meninggalkan dia sehingga dia terus wah bagaimana nih sehingga dia membakar korban bakaran ketakutannya dalam membuat menunggu waktu Tuhan dalam 1-13-14 ketidaksabarannya membuat dia mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya menjadi bagian dari Nabi Samuel ketika Raja Saul terus menakuti dirinya kekhawatirnya ketika dia melihat Daud dia merasa tersaingi dia merasa insecure dia menengok ke belakang melihat bahwa dulu begini dulu dia mengalami kebutaan secara rohani dia tidak dapat melihat apa yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya yang ketiga yang terakhir apa yang akan terjadi ketika kita menoleh ke belakang bahaya dari menoleh ke belakang menoleh ke belakang mengakibatkan kebodohan secara rohani bangsa Israel terus menoleh ke belakang ketika bangsa Israel dibawa oleh Allah keluar dari tanah Mesir tanah perbudakan tetapi mereka terus mengingat oh dulu di Mesir begini oh dulu APC dan sebagainya di Mesir kami makan makanan yang enak di Mesir kami buat ini di Mesir kami buat ini dan sebagainya mereka menganggap bahwa masa lalu mereka lebih baik daripada masa depan yang Tuhan siapkan mereka menganggap bahwa di masa lalu itu jauh lebih indah sehingga mereka ingin kembali ke perbudakan padahal di depan Allah menyiapkan sesuatu yang luar biasa jangan sampai kebodohan kita membuat kita akhirnya lebih nyaman dalam perbudakan dosa dalam keadaan suka daripada melangkah bersama dengan Tuhan mencapai garis akhir tanah perjanjian yang Tuhan siapkan 1 Korintus 1 18 mengatakan demikian sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa tapi bagi mereka yang bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah saya serah terus menengok ke belakang mereka bersumut-sumut mereka mengeluh kepada Musa sehingga kita semua tahu hal tersebut membuat mereka mengalami begitu lama sampai ke tanah perjanjian saya berdoa agar kiranya firman pada hari ini boleh memberkati saudara bagikan gambar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara agar bukan hanya saudara yang diberkati tapi orang-orang di luar sana juga diberkati yang punya surga crazy in love with you mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali saat ku kembali ke sungguhan inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapak ke manapun ke manapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai setahun inilah yang ku inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat yang mau taat dan setia padamu Bapak ke manapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya hari sama-sama bawa hatimu inilah yang ku punya inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapak ke manapun ku bawa hati yang hati yang menyembah hati yang hati yang dalam roda dan kebenaran sampai sekali lagi inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapak ke manapun ku bawa hati yang menyembah di dalam roda dan kebenaran sampai selamanya berita kebanaran pah kebanaran kebanaran pah Terima kasih.